Rasa sepi kadang diperlukan untuk merenung dan berpikir, tapi kesepian tak selalu menyenangkan. Psikolog anak remaja dan keluarga Universitas Kristen Maranatha Bandung, Evni Indriani mengungkapkan bahwa biasanya rasa sepi yang muncul tidak disadari oleh seseorang. Kerap kali, orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang kesepian. Lalu sebenarnya, apa yang dibutuhkan oleh orang yang tengah dilanda kesepian? Menurut Evni, saat merasa kesepian, seseorang sebenarnya akan lebih membutuhkan relasi yang melibatkan keterikatan emosional atau emotional attachment. Biasanya, orang yang kesepian lebih membutuhkan relasi yang memiliki emotional attachment yang sesungguhnya. Evni menjelaskan bahwa kesepian bisa disebabkan oleh banyak hal. Umumnya, orang bisa merasa kesepian saat tidak ada orang-orang di sekitarnya yang benar-benar bisa masuk ke dalam hati. Tapi, pasu tersebut tak selalu mudah. Hal ini, lantaran untuk tidak merasa kesepian bersama orang-orang di sekitar Anda, diputuhkan rasa nyaman dan kemisteri yang terlibat. Seseorang bisa merasa kesepian saat ia merasa orang-orang di sekitarnya tidak ada yang bisa masuk ke dalam hatinya, jadi relasi yang terbentuk hanya berasipat verifier semata. Butuh kemistri yang memang agar seseorang bisa dirasakan sesuai dan bisa mengisi hati kita, meskipun itu sebagai sahabat. Terima kasih telah menonton!